Tubuh dewa ular neraka sebesar gunung kecil. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, dan taringnya terlihat. Ia menakutkan dan kuat. Sejak zaman kuno, manusia telah kagum padanya dan menganggapnya sebagai dewa neraka. Tidak, namun, saat ini, dewa ular neraka di depan mereka menunjukkan ekspresi ketakutan dan memohon. Ini benar-benar mengejutkan dan tidak dapat dipercaya. His, ketajaman pedang darah naga yang tiada taraf memotong tubuh dewa ular neraka, dan dengan bunyi retakan, tubuh itu terpotong menjadi dua beserta tulang dan dagingnya. Gemuruh, dewa ular neraka terbunuh di tempat. Sosok Chen Jiu yang tinggi bahkan lebih mendominasi seperti penguasa langit dan bumi yang sebenarnya, dan tidak dapat diganggu-gugat. Kau, mundur, kedua iblis ular berkepala dua itu terkejut dan bersiap untuk melarikan diri saat itu juga. Menurutmu kemana kau akan pergi? Chen Jiu melotot dan menebas dengan pedangnya, menghancurkan waktu dan ruang. Uff, cahaya berdarah meledak, dan salah satu iblis ular berkepala dua berubah menjadi hujan darah di tempat. Serahkan nyawamu juga padaku. Chen Jiu tidak lambat. Dia menebas lagi, dan ruang serta waktu terpisah. Kekacauan meletus, dan hujan darah lainnya meledak dengan keras. His, kita abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan kaisar langit dan bumi tidak bisa membunuh kita. Kau hanya seorang junior. Apa yang kau miliki untuk membunuh kami? Di dalam kabut darah, sebuah tekat yang tidak bisa dihancurkan bergema dan meraung lagi dan lagi. Oh, saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan. Chen Jiu melotot dan menebas dengan pedangnya. Dia seperti dewa pencipta, mengaduk dunia menjadi pusaran air, dan tidak ada makhluk yang bisa lolos darinya. Haha, kita tidak akan hancur meskipun dunia hancur. Kita, iblis ular berkepala dua, memiliki jiwa kembar, dan kita saling melengkapi. Kita hidup sepanjang surga dan tidak bisa dihancurkan. Di pusaran air itu, keinginan iblis ular berkepala dua tetap ada selamanya. Ketajaman pedang darah naga yang tak tertandingi tidak dapat menghancurkan kekuatan hidup mereka. Harus dikatakan bahwa setan ular berkepala ganda memiliki bakat hebat. Mungkin kaisar langit dan bumi benar-benar tidak dapat melakukan apapun kepadamu, tetapi aku berbeda. Aku adalah kaisar darah naga. Di bawah kekuasaanku, tidak ada jalan jahat yang dapat bertahan. Chen Jiu bersemangat tinggi, auranya menembus langit. Tangannya menghantam ke bawah, mencengkeram pusaran yang kacau itu dengan kejam, dan mulai menyerap energi yang menantang langit. Cincin sembilan naga, ini adalah alat ilahi yang sangat abnormal. Di bawah penyerapannya, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Cahaya cemerlang beredar, membawa warna darah dan kabut kekacauan purba. Tangan besar Chen Jiu berputar di pusaran, membuat iblis ular berkepala dua tidak mungkin melarikan diri. Ah, tidak, ini tidak mungkin benar. Jiwa kembar kita sedang layu dan hancur. Ini tidak mungkin. Kita telah mengalami penindasan selama jutaan tahun tanpa menderita luka apapun. Bahkan kaisar agung sejati tidak dapat membunuh kita. Kita tidak bisa mati di tangan seorang junior sepertimu. Ratapan memilukan dari jeritan iblis ular berkepala kembar telah mengakhiri hidupnya sepenuhnya di tangan Chen Jiu. Dan kau, sudah waktunya kau mati. Chen Jiu menatap tajam dan meninju iblis ular berkepala dua yang tengah dimangsa oleh hantu naga dan dewa ular. Boom, iblis ular berkepala dua tidak dapat melarikan diri. Tinju Chen Jiu mengenai iblis ular berkepala dua, dan ia tidak dapat melawan lagi. Ia dengan cepat layu dan mati. Pertarungan telah berakhir. Pada titik ini, tiga iblis ular berkepala dua yang sangat jahat dan sekuat Raja Beladiri telah mati total, tidak ada lagi. Bagus, Chen Jiu, kau adalah pahlawan umat manusia kita. Mo Wang Ching bertepuk tangan, darahnya mendidih, dan dia sangat gembira. Kekuatan ini terlalu mendominasi. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya? Semua pahlawan terkejut, dan tidak ada satupun yang berani menatapnya langsung. Chen Jiu, beberapa sosok wanita tidak tampak senang. Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Putra Langit dalam masalah kali ini. Dia baru saja membunuh Chen Jiu. Aku rasa dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Beberapa orang yang menunggu untuk melihat lelucon itu menantikannya. Putra Langit, itulah kebenarannya. Chen Jiu tiba-tiba melotot ke arah Putra Langit, menyebabkannya jatuh ke dalam gua es. Huff, Chen Jiu, apakah kau berani membunuhku? Putra Langit berteriak dengan angkuh. Bunuh aku dan kau tidak akan pernah mendapatkan kuali Naga Mahakuasa. Jangan percaya padanya. Dia sedang mengulur waktu. Kuali Naga Mahakuasa ada bersamaku. Chen Jiu, besiaplah untuk menerima kuali itu. Mulan melangkah maju dan dengan tegas menawarkan kuali itu kepada Chen Jiu. Pengkhianat, berikanlah nyawamu padaku. Pengkhianatan Mulan secara langsung membangkitkan kemarahan para tetua Langit dan Bumi. Mereka siap menyerang dan merebut kuali tersebut. Pedang suci penghancur langit, hancurkan Langit dan Bumi. Mulan tidak mau dianggap remeh. Dia mengeluarkan pedang batu yang dipenuhi aura penghancur, dan pilar surgawi yang dipenuhi aura penghancur muncul di belakangnya. Boom, saat pedang itu ditebas, ruang dan waktu hancur dan runtuh. Langit dan Bumi lenyap dan yin dan yang hancur. Ah ah, para tetua Langit dan Bumi berteriak. Mereka tidak menyangka Mulan memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Telapak tangan mereka terputus dan mereka sangat terkejut. Sekelompok bajingan, sialan kalian, Chen Jiu menyerang. Tangannya menahan Langit dan Bumi serta menghancurkan ruang dan waktu. Dia mencengkeram para tetua seperti mereka adalah ayam di telapak tangannya. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. King E menasihati. Dia tidak tahan lagi. Apakah mereka masih dianggap tidak bersalah? Chen Jiu melotot ke arah mereka. Dia sangat tidak puas. Dia mengerahkan kekuatan di tangannya. Bang, bang, bang. Seolah-olah dia sedang menghancurkan telur. Awan darah menyembur keluar dan para tetua Langit dan Bumi benar-benar mati. Mulan, kau sudah menghianatiku sejak lama. Pedang suci penghancur Langit ini diberikan kepadamu oleh Chen Jiu, kan? Dasar wanita jahat. Kau benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Tian Zi tidak peduli dengan kematian bawahannya. Dia melotot ke arah Mulan, sangat tidak puas. Tian Zi, dasar sampah. Kau tidak punya hak untuk mengatakan ini. Mulan melotot padanya dan membalas dengan marah. Kau mengabaikan prinsip Langit dan Bumi dan bersikap egois. Kau malah bersekutu dengan iblis dan ingin menjerumuskan benua ini ke dalam kekacauan yang tak berujung. Kau tidak layak disebut manusia. Aku juga tidak mau bergaul dengan sampah sepertimu. Apa? Apakah kau mengatakan bahwa aku ini sampah dan sampah masyarakat? Tian Zi menegur dengan marah. Kau telah menerima begitu banyak manfaat dariku, tetapi pada akhirnya, kau malah mengkritikku. Kau membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih dan menempatkan kakimu di dua perahu. Kau pikir kau siapa? Aku pikir kamu benar-benar pelacur. Hah? Omong kosong. Kapan aku pernah ada urusan denganmu? Mulan berkata dengan marah. Semua kebaikan kecil yang kau berikan padaku itu semua dipaksakan kepadaku. Jika aku tidak menerimanya, bukankah aku tidak akan bisa hidup dengan tenang? Beranikah Anda mengatakan bahwa sumbangan Anda kepada saya tidak mementingkan diri sendiri? Kau bersekongkol melawanku dan ingin mendapatkan tubuhku. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu, Mulan, tampaknya kamu bertekad untuk memutuskan hubungan denganku hari ini dan mengandalkan bocah yang sekarat ini. Tianzi melotot penuh kebencian dan tiba-tiba tertawa. Haha, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah aku membunuh bocah ini, aku akan mempermainkan tubuhmu di depan para pahlawan dunia. Huff, kau seperti orang yang sedang sekarat. Kau pasti sudah gila. Mulan mencibir. Aura Tianzi tiba-tiba berubah. 652 Gemuruh. Aura hitam yang sangat menakutkan dan seperti tinta tiba-tiba muncul dari punggung Tianzi. Wajahnya ganas, seolah-olah dia adalah raja iblis dari dunia gelap, kejam dan sangat sombong. Jaringan buku pin. Chen Jiu, cepatlah ambil kuali itu. Mulan yang merasa khawatir dengan situasi ini, segera menyerahkan kuali naga maha kuasa kepada Chen Jiu. Huff, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyatu dengannya. Hari ini, kau akan mati di tanganku. Pilar surgawi suci, hubungkan langit dan bumi, lawan langit dan bumi, dan jadilah orang suci. Tianzi memarahi dengan dingin. Di belakangnya, pilar surgawi suci yang cemerlang tiba-tiba muncul, mengjulang tinggi di antara langit dan bumi. Pilar itu sebenarnya memiliki 23 segmen. Tianzi hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi orang suci dan menguasai langit dan bumi. Kuali naga maha kuasa, sublimasi maha kuasa. Chen Jiu mengambil alikuali itu, mengabaikan Tianzi. Dia segera mengenali kuali itu sebagai pemiliknya dan mengolah bagian terakhir dari teknik kultifasi mental. Gemuruh, teknik kultifasi mental ini memang sangat kuat. Begitu dia mengolahnya, seluruh keberadaan Chen Jiu tampaknya telah melampaui alam semesta lima elemen. Dia tidak memasuki Yin dan Yang, juga tidak jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Meskipun dia masih berdiri di sana, tinggi dan perkasa, dia memancarkan perasaan hampa. Cahaya suci bersinar terang, dan asal muasal dalam tubuh Chen Jiu mulai melampaui dan menyublim. Masalah besar yang telah mengganggunya baru-baru ini juga terpecahkan. Iya, teknik naga maha kuasa dapat melampaui diri sendiri. Meskipun 3.000 urat naga tidak bertambah, teksturnya lebih kuat dan tubuhnya lebih ramping, seperti jaring laba-laba. Namun, mereka lebih tangguh daripada langit dan bumi. Seperti dewa, aura Chen Jiu menjadi semakin mulia dan tak tertandingi. Gemuruh, pada saat ini, awan langit menekan ke bawah, begitu tebal hingga membuat sulit bernapas. Kesengsaraan ilahi Tianzi telah tiba. Pilar surgawi suci berwarna hitam dan putih berdiri tegak, mendominasi langit dan bumi. Tianzi berdiri di bawah kesengsaraan ilahi, seperti seorang kaisar, mendominasi semua hukum. Pada saat-saat terakhir, Chen Jiu dan Tianzi tidak melakukan gerakan apapun. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan diri ke kondisi terkuat mereka, dan kemudian saling memberikan pukulan fatal. Setelah pertempuran ini, hanya satu dari negara Dewa Kiankun dan Kekaisaran Darah Naga yang akan tersisa. Para ahli menghela napas kagum. Gemuruh. Kesengsaraan surgawi itu tak kenal ampun. Sebuah sambaran petir ilahi yang kacau menyambar dengan suara gemuruh, menembus sembilan langit dan melenyapkan semua hal. Bukalah langit. Sang putra langit menebas. Pedangnya menusuk, menyebabkan petir menghilang. Kaca. Seolah merasakan kekuatan putra surga, kesengsaraan surgawi juga menjadi gila. Dalam sekejap, 10 ribu baut petir meraum dan 10 ribu dao terbakar bersama. Seluruh kesengsaraan surgawi seperti air terjun yang menelan putra surga. Bumi terbelah, langit terbelah. Hancur, putra langit meraum. Pedangnya menyapu alam semesta, menghancurkan segalanya. Pedang itu dengan mudah menghancurkan 10 ribu resonansi dao. Gemuruh, kesengsaraan surgawi itu tak terukur. Di bawah serangan petir ilahi yin dan yang, alam semesta terbalik, dan ketertiban tidak lagi dipulihkan. Pembalikan waktu, kendalikan, pedang putra surga menyapu sembilan provinsi, menyapu semua yin dan yang. Pedang itu menciptakan kekacauan utama, kekuatannya menguasai dunia. Dalam kesengsaraan surgawi, gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi. Domain surgawi ilahi berubah warna dan menelan kaisar surgawi. Taklukkan dunia, stabilkan alam semesta. Putra surga tidak kenal takut. Dia menciptakan dunia dan menstabilkan alam semesta. Semua wilayah surgawi ilahi dihancurkan olehnya. Ya Tuhan, bukankah putra surga terlalu kuat? Para pahlawan menghela nafas. Mereka benar-benar terkejut. Dia baru saja menembus level saint dan dia benar-benar menarik penindasan dari saint tribulation tingkat ketiga. Bakat seperti itu, bahkan surga pun iri. Huff, kurasa kalau dia tidak punya pil kaisar itu, dia tidak akan bisa melewati kesengsaraan itu dengan mudah. Keluh Yien. Lihat, kesengsaraan surgawi tampaknya belum berakhir. Mungkinkah kesengsaraan suci tingkat keempat akan segera datang? Semua orang terkejut. Boom, awan kesusahan bergulung seperti pusaran air, dan sosok humanoid dewa petir benar-benar lahir dari dalam. Meskipun wajahnya kabur, aura perintahnya yang kuat mengintimidasi semua makhluk hidup dan semua makhluk hidup, dan itu sangat kuat. Satukan alam semesta, hancurkan semua kesengsaraan menjadi abu. Putra langit dan bumi meraung dan menebas. Kaisar langit dan bumi muncul di belakangnya untuk melindunginya. Gemuruh, dengan tebasan pedang, langit dan bumi menjadi sunyi. Dewa petir dan kesengsaraan surgawi semuanya lenyap di bawah ketajaman pedang. Mereka tidak ada lagi. Sisel, asal mula kesengsaraan surgawi muncul dan memelihara putra surga. Pilar surgawi sucinya menjadi satu dan menghubungkan langit dan bumi. Itu menjadi pilar surga dan bumi yang kuat yang dapat menggunakan asal mula surga dan bumi kapan saja. Chen Jiu, aku ingin kau mati. Blutlin of God, aktifkan. Putra langit meraung. Dia masih belum menyerang Chen Jiu. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang melampaui langit dan bumi. Gemuruh, langit hancur saat pilar surgawi turun. Seolah-olah dewa sejati telah turun ke dunia fana. Begitu muncul, tubuh dan pikiran semua orang bergetar. Mereka tidak dapat bergerak. Mereka merasa bahwa sedikit saja kekuatan ini dapat merenggut nyawa mereka. Gemuruh, cahaya ilahi turun dan memasuki tubuh putra surga. Seolah-olah sungai besar menderu di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh putra langit dimurnikan oleh cahaya ilahi. Ia bagaikan putra langit dan bumi. Ia sangat mulia dan suci. Ia berdiri di tengah kerumunan seperti dewa yang menciptakan dunia dan memandang rendah manusia seolah-olah mereka adalah semut. Pada saat ini, hanya Chen Jiu yang bisa menahan kekuatan semacam ini. Dia menatap perubahan putra surga dengan kaget. Garis keturunan dewa, kekuatan macam apa ini? Alasan mengapa empat garis keturunan besar dan sepuluh konstitusi tubuh besar begitu kuat adalah karena mereka memiliki garis keturunan para dewa. Begitu terbangun, mereka dapat menerima kekuatan ilahi para dewa dan menjadi sangat kuat. King A terkejut, tetapi dia tetap menjelaskan alasan transformasi putra langit kepada Chen Jiu. Oh, jika memang begitu, saat aku mencapai level Saint, aku juga bisa mengaktifkan kekuatan garis keturunan ini. Chen Jiu merasa lega dan tak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Putra langit melotot ke arah Chen Jiu dengan kejam dan berkata dengan penuh kebencian, Dasar pencuri, kau mencuri sumber yin bawaanku dan menghancurkan rencanaku untuk menjadi orang suci. Kau pantas mati. Putra langit, bukankah kau sudah menjadi orang suci? Balas Chen Jiu. Huff, kalau bukan karena aku tidak punya pilihan lain, menurutmu apakah aku akan mengubah diriku menjadi setengah manusia setengah hantu ini? Putra langit melotot ke arah Chen Jiu. Saat kekuatan ilahi menghilang, tubuh aslinya akhirnya muncul di depan mata semua orang. Hiss, matanya bersinar dengan cahaya ungu gelap. Satu sisi tubuh dan matanya benar-benar seperti iblis. Dia tampak sangat ganas. Putra surga sekarang terbagi menjadi dua bagian dari tengah. Satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Satu benar dan yang lainnya jahat. Dia tampak sangat aneh dan menakutkan. Sangat menakutkan. Apakah ini masih putra surga yang tampan dan tak terkalahkan? Beberapa gadis muda tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Chen Jiu, kamu melihatnya. Aku seperti ini hari ini karenamu. Hari ini, kau akan membayarnya dengan nyawamu. Putra langit menebas Chen Jiu dengan pedangnya dengan ganas. 653. Boom! Saat pedang itu menebas, energi ilahi meluap dan alam semesta hancur. Gelombang kekacauan purba menyembur keluar, membentuk kembali gunung-gunung dan sungai-sungai. Dewa Naga Maha Kuasa di atas langit dan bumi. Chen Jiu tidak berani ceroboh. Seluruh keberadaannya disublimasikan, menjadi penguasa dunia yang sebenarnya. Dia melepaskan Naga Darah yang menentang surga dan menyerang. Tidak ada gunanya. Mati saja demi aku. Putra langit menatapnya. Sekali lagi, ia meningkatkan kekuatannya dan menebas. Dengan suara ledakan, tubuh Naga Darah itu hancur di tempat. Apa? Sungguh kuat. Chen Jiu mundur. Dia juga terkejut dengan kekuatan Putra Langit. Chen Jiu, aku tidak ragu untuk menyerap sembilan yin ki iblis dan menggabungkannya dengan yang alam semesta untuk menentang surga dan menjadi orang suci. Apakah menurutmu setelah membayar harga yang sangat mahal dan mengubah diriku menjadi makhluk yang sangat buruk rupa? Aku masih tidak bisa melakukan apapun padamu. Putra Langit meraung, mengekspresikan ketidakpuasannya. Ia menebas dengan pedangnya dan terus menyerang Chen Jiu. Membelah langit dan merampas kehidupan. Pedang Putra Surga bersinar dengan gelombang kekacauan purba. Melihat pedang ini dari jauh, semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka terpisah dari tubuh mereka dan mereka akan jatuh ke dalam kegelapan tak terbatas, tidak akan pernah bereinkarnasi lagi. Di bawah cahaya pedang, selimuti oleh kehendak pedang. Tubuh dan pikirannya gemetar, seolah-olah mereka tidak mau mendengarkan perintahnya. Itu sangat mengerikan. Naga terbang, naga penstabil, langit dan bumi boleh musnah, tapi aku akan tetap ada selamanya. Teriak Chen Jiu sambil melawan dengan sekuat tenaga. Boom, meski begitu, tubuhnya masih ditelan oleh kekacauan purba dan terlempar jauh. Putra Surga terlalu kuat sekarang. Ini, begitu garis keturunan dewa diaktifkan, mungkinkah itu begitu mengerikan? Semua orang terkejut dan tidak berani menatap langsung ke arah Putra Langit. Efek dari pil Kaisar Agung tidak bisa diabaikan. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat ini. Analisis Mo Wang Ching membuat semua orang menghela napas lega. Kalau tidak, para pahlawan dari berbagai benua tidak akan memiliki muka untuk terus hidup. Chen Jiu, kembalikan hati Kaisarku, pedang Putra Langit menusuk ke arah dada Chen Jiu, ingin merebut hati Kaisarnya dengan paksa. Jangan pernah pikirkan itu. Bagaimana mungkin Chen Jiu membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Dia berusaha sekuat tenaga untuk membela diri, tetapi kekuatannya tidak seberapa, dan dia terus-menerus terhempas. Gemuruh, pertarungan antara keduanya berlangsung sengit. Meskipun Chen Jiu kalah, tampaknya tidak mudah bagi Kaisar untuk membunuhnya. Raungan, raungan, setan yang tak terhitung jumlahnya menyerang. Keduanya mengamuk melalui Ki Iblis, memusnahkan setan yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan seluruh gerbang neraka bergetar. Huh, kekuatan seperti itu tidak digunakan untuk menyegel neraka, tetapi malah digunakan untuk saling membunuh. Ini benar-benar tragedi bagi kita manusia. Mo Wang Ching mendesah tak berdaya. Chen Jiu, serahkan nyawamu. Kaisar Langit dan Bumi, satukan alam semesta. Kaisar Langit dan Bumi menjadi semakin gelisah saat bertarung. Dia berhenti sejenak dan tiba-tiba memanggil Kaisar Langit dan Bumi. Zee, cahaya kemasan samar-samar menyala. Kaisar Langit dan Bumi ini sepenuhnya terbentuk oleh kekuatan ilahi. Seolah-olah Kaisar Langit dan Bumi yang sebenarnya telah muncul kembali. Boom, tanpa berkata apa-apa, Kaisar Langit dan Bumi menebas Chen Jiu, menghancurkan bintang, bulan, gunung, dan sungai. Miriat Dao tenggelam ke dalam kehampaan dan dunia hancur. Ah, dengan teriakannya, Chen Jiu akhirnya tidak dapat melawan. Ia terlempar oleh pedang itu, bagaikan meteor, menghantam segel neraka yang tak terbatas. Chen Jiu, suara-suara khawatir yang tak terhitung jumlahnya terdengar, tetapi sebelum mereka sempat bertindak, situasinya berubah lagi. Raung, siapa yang mengganggu ritual pemanggilan Dewa Iblis Satanku, Sialan. Diiringi suara marah, sosok setan yang kejam dan pemarah muncul dari segel neraka. Dia langsung menatap Kaisar Surga dengan mata haus darah. Setan, kau sampah, seharusnya kau sudah mati sejak lama. Ketika Kaisar Langit melihat setan, dia tidak dapat menahan amarahnya. Dia berharap setan akan membunuh Chen Jiu, tetapi dia malah dipukuli sampai babak belur. Sungguh mengecewakan. Boom, suasana hati Kaisar Langit sedang tertekan. Dia adalah orang yang sombong dan tidak memandang siapapun. Pada saat ini, dia bahkan lebih tidak takut. Dia ingin membunuh setan dengan pedangnya untuk meredakan kebencian di hatinya. Berani sekali kau, kaulah yang mencari kematian. Setan sangat marah. Ia mencengkeram udara dengan satu tangan, dan dengan suara keras, waktu dan ruang terpisah dan hancur. Ia benar-benar menangkap pedang Kaisar Langit dan bumi dengan tangan kosong. Apa, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Kaisar Langit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dewa Iblis yang agung semua akan mati. Kata setan dengan tulus. Tangannya yang lain tiba-tiba menamparkan Kaisar Langit. Kekejian. Boom, telapak tangan itu membesar, dipenuhi kekejian, seolah-olah kehendak surga telah ditolak. Kemanapun telapak tangan itu lewat, rumput dan pohon-pohon layu dan makhluk-makhluk itu menua. Sialan, kendali, Kaisar Langit mengutuk. Dia menggunakan tubuh Kaisar untuk mengayunkan pedangnya, tetapi kekuatannya lebih lemah. Dalam pertukaran pukulan, dia terdorong mundur oleh telapak tangan. Kekejian. Kekejian. Setan terus menamparkan. Setiap telapak tangan mengandung konsep yang berbeda. Angin telapak tangan itu seperti langit, menghancurkan bumi. Kaisar surga sama sekali tidak dapat menghalanginya. Situasinya berat sebelah. Baru saja, Kaisar Langit menekan Chen Jiu. Sekarang, telapak tangan setan saling bertukar pukulan, memaksa Kaisar Langit mundur selangkah demi selangkah. Dia agak kehabisan nafas. Sembilan kejahatan turun, langit dan bumi lenyap. Setelah bertarung beberapa saat, setan tampak gelisah. Tiba-tiba ia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Sepuluh ribu kejahatan muncul dan menekan ke bawah. Dengan suara keras, benda itu mengenai dada Kaisar Langit, menyebabkannya menyemburkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Bajingan, sialan, setan, kenapa kau tidak pergi mencari Chen Jiu untuk membalas dendam? Kenapa kau ingin bertarung sampai mati denganku? Kaisar Langit marah dan tak berdaya. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak ingin mengalihkan masalah. Jadi tidak baik membunuhnya sekarang. Setan berkata dengan tidak senang. Awalnya, aku memanggil Dewa Iblis yang sebenarnya, tetapi kau malah berani merusak ritualku. Katakan padaku, apakah kau tidak pantas mati? Ini salah paham, aku mencoba membunuh Chen Jiu. Kaisar Langit berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan. Biarkan aku pergi dan biarkan aku membunuhnya terlebih dahulu, oke? Raung, di hadapan Dewa Iblis yang agung, tidak ada syarat yang diizinkan. Setelah aku membunuhmu dan memanggil Dewa Iblis, kalian semua manusia akan mati. Setan sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Seolah-olah dia telah menguasai Kaisar Langit. Dia terus menamparkan udara, menyebabkan langit dan bumi runtuh. F. Asterisk cek, dasar Iblis bodoh, aku seharusnya tidak menyelamatkanmu saat itu. Kaisar Langit marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan perbuatan jahatnya. Apa, apa, jadi, Kaisar Langitlah yang mengorbankan banyak perawan untuk membebaskan Dewa Iblis. Dia bajingan sekali, bukan. Para pahlawan terkejut, mereka semua mulai mengutuk Kaisar Langit. F. Awalnya dia mampu melawan Dewa Iblis. Kupikir dia memiliki hati yang benar. Sekarang, dia malah ingin bernegosiasi dengan Dewa Iblis dan berkolusi dengannya. Ini benar-benar aib bagi kita manusia. Mo Wang Ching berteriak dengan marah. Yang lebih tidak bisa ditoleransi adalah dia benar-benar melepaskan Dewa Iblis. Bocah ini adalah akar bencana benua Kian Kun kita. Dia benar-benar pantas dipotong-potong. Setan, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Para pahlawan mengumpat. Kata-kata Kaisar Langit membuat mereka semakin terkejut. 654. F. Asterisk cek. Dia terlalu tidak tahu malu. Terlalu tidak tahu malu. Terlalu tidak bertanggung jawab. Kerumunan itu mengumpat saat mereka menyaksikan Putra Surga dikalahkan oleh setan. Dengan desiran, Putra Surga mundur dari medan perang dan berubah menjadi seberkas cahaya. Berusaha melarikan diri. Pencuri kecil, kemana kau pikir kau akan pergi? Setan tampaknya tidak rela membiarkan Putra Surga pergi begitu saja. Ah, setan, tunggu saja. Dengan teriakan yang mengerikan, Putra Surga akhirnya menghilang. Setan menarik tangannya dan mengambil sepotong besar daging dari Putra Surga. Di antara daging itu, ada batu suci yang menarik perhatiannya. Ini, bagaimana bisa seorang Xiaotian melakukan hal seperti ini? King E menatap punggung Putra Langit, tidak dapat menerima hal ini. Setan, kembalikan batu suci penyembuh surga milikku. Mo Wang Ching berteriak. Dia tidak takut pada setan dan semangatnya terpuji. Pencuri tua, kau membawa orang ke sini untuk memperkuat segel, kan? Batu ini mirip dengan bahan yang digunakan untuk segel, bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Setan tersenyum kejam dan melotot ke arah mereka. Karena kalian semua ada di sini, tinggalkan nyawa kalian sebagai pengorbanan untuk kebangkitan Dewa Iblis ini. Ini, kerumunan itu ketakutan dan mundur. Setan bahkan dapat memaksa Putra Surga untuk mundur. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan sebanding dengannya. Aku akan bertarung, kalian pergi dulu. King E sangat marah dan berdiri di depan kerumunan. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, mati saja demi aku. Cakar tajam setan menyerang dan tangan ibu langit dan bumi langsung terlempar. Nyawa King E berada di ujung tanduk dan dia dalam bahaya besar. Selamat tinggal, perbedaannya terlalu besar. King E menatap cakar tajam yang akan merenggut nyawanya. Seolah-olah dia akhirnya bebas. Dia memejamkan mata dan menunggu kematian. Tidak, teriak orang banyak. Mereka tidak tahan melihat tragedi seperti itu terjadi, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Berhenti. Pada saat ini, suara yang mendominasi tiba-tiba terdengar. Dengan suara mendesing, seorang penguasa tertinggi muncul. Dia membuka tangannya dan meraih telapak tangan pembunuh setan. Chen Jiu, kamu belum mati. Ah, auramu, apakah kamu minum pil yin yang caotik? King E terkejut. Wajahnya tiba-tiba memucat. Kamu, kamu tidak ingin hidup lagi. Dengan kondisi tubuhmu saat ini, jika kau menggunakan pil suci tertinggi lagi, kau pasti akan mati. Chen Jiu berdiri di udara, dikelilingi oleh aura kekacauan purba. Dia seperti kaisar kekacauan purba, mendominasi, perkasa, dan sangat sombong. Benar sekali, aku telah mengonsumsi pil yin yang caotik dari kuali empat simbol. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan mati, dan aku tidak sanggup menanggung kematian, kan? Chen Jiu tersenyum menenangkan. Ia menatap tajam ke arah setan dan menegur, beranikah kau menyentuh orang-orangku? Kau mau mati? Chen Jiu, kau muncul di saat yang tepat. Aku akan mengambil nyawamu sekarang untuk membalas penghinaan yang kuderita hari itu. Setan melotot ke arah Chen Jiu dengan penuh kebencian. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Chen Jiu menatap setan dengan jijik. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dan cahaya terang mengalir keluar. Dalam sekejap, energi spiritual setan terkuras abis. Ah, dasar mesum. Setan menjerit. Ia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Chen Jiu. Ia memotong lengannya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Ia ketakutan dan jijik. Apa? Apa level ini? Kerumunan itu tercengang. Mereka sama sekali tidak mengerti. Chen Jiu ditekan oleh putra langit, dan putra langit ditekan oleh setan. Begitu Chen Jiu muncul, setan terpaksa memotong lengannya sendiri terlebih dahulu. Sepertinya dia bukan tandingan Chen Jiu. Ini terlalu mengejutkan, bukan? Setan, kau tidak punya kesempatan. Hari ini, kau akan mati. Chen Jiu melotot ke arah setan. Ia sekali lagi menyerang dengan pedangnya. Pedang itu menghancurkan gunung dan sungai, matahari dan bulan, dan raungan naga sejati. Boom! Setan tidak sebanding dengan Chen Jiu. Jalan jahatnya hancur, dan tubuhnya juga terkena pedang. Dia terbanting ke tanah. Raung, aku punya tubuh dewa. Aku abadi. Chen Jiu, kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Setan meraung, melampiaskan ketidakpuasannya. Apakah begitu? Apakah kamu pikir hibernasi ku tadi hanya untuk mengatur nafas? Anda salah. Chen Jiu tersenyum lembut. Ia percaya diri dan berani, yang membuat bulu kuduk setan berdiri. Ia kemudian berteriak, kuali darah naga, jadilah. Boom! Sebuah kuali besar muncul di langit dan berdiri di depan Chen Jiu. Itu menjadi pusat perhatian dunia. Warna emas kuno itu sangat mempesona. Di bawah cahayanya, aura mengerikan dari seluruh neraka tidak dapat menghindarinya, tidak berani bersaing dengannya. Raungan, dalam cahaya kemasan, aura yang mendominasi, berwibawa, perkasa, dan ilahi memenuhi udara. Aura itu membuat semua iblis ketakutan, dan untuk sementara waktu, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Dentang, itu terlalu kuat. Kuali darah naga, sembilan kuali yang digabungkan menjadi satu, benar-benar telah menjadi senjata suci kelas atas. Itu berdiri di puncak benua Kiankun, dan mereproduksi kemuliaan kaisar darah naga. Naga terbang, naga tersembunyi, naga tetap, naga abadi, naga besar, naga terhormat, naga penyendiri, naga tiran, dan naga maha kuasa. Sembilan naga sejati yang berbeda muncul di sekitarnya. Mereka seperti sembilan wajah kuali, dan mereka tampaknya akan segera keluar. Betapapun kuatnya, itu hanyalah senjata suci. Itu tidak dapat menghancurkan tubuh suciku. Wajah setan pucat, dia jelas bertahan, percaya bahwa dia tidak terkalahkan. Apakah begitu? Lalu masuklah ke dalam kuali dan rasakan. Chen Jiu mencibir. Dengan lambayan tangannya, tutup kuali darah naga terbuka. Dengan suara keras, kuali itu diarahkan ke setan dan langsung menjebaknya. Ah, tidak, kau tidak bisa membunuhku. Lepaskan aku. Setan tentu saja tidak mau terjebak. Ia berulang kali memukul kuali, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Suara kuali menembus kehampaan dan jatuh langsung ke dalam kekacauan. Sembilan naga memurnikan dewa, membakar langit dan mendidihkan bumi. Chen Jiu meraung, membuat semua orang melihat kekuatan sebenarnya dari kuali darah naga. Boom, di dalam kuali darah naga, sembilan naga muncul. Naga terbang, naga tersembunyi, naga tetap. Bentuk mereka berbeda, tetapi masing-masing kuat, seperti naga suci dari zaman kuno. Di bawah keterikatan mereka, kuali darah naga tampaknya telah memasuki dunia yang sunyi. Langit terbakar, bumi mendidih, dan para dewa dan iblis menangis. Tidak, mengapa tubuhku meleleh? Aku memiliki tubuh dewa iblis sejati, tidak dapat dimurnikan. Diiringi teriakan setan yang memilukan, semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka semua kagum dengan sosok agung di langit. Kuali darah naga telah terbentuk. Selama Chen Jiu tidak mati, seluruh benua kian kun akan menjadi miliknya. Setelah pertempuran hari ini, tidak seorang pun di sembilan langit dan sepuluh bumi akan berani melawan yang mulia. Bahkan kaisar harus lari jauh jika melihatnya. Raungan, sembilan naga itu meraung dan menyemburkan nafas naga mereka ke dalam kuali darah naga yang sepenuhnya menyatakan kematian setan. Ah, jangan bunuh aku, aku bersedia menyerah. Setan meraung, tetapi sudah terlambat. Seluruh jiwanya telah dimurnikan. Hiduplah kaisar. Kekuatan ilahi kaisar darah naga tak tertandingi. Dengan satu kuali, dia tak terkalahkan. Banyak orang yang lolos dari kematian bersorak dengan emosi yang meluap. 655. Chen Jiu, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, kingnya tidak senang sama sekali. Dia menatap Chen Jiu dengan saksama dan sangat khawatir dengan kondisi fisiknya. Aku masih bisa bertahan untuk saat ini. Bagaimana cara memperbaiki segelnya? Chen Jiu bertanya pada Mo Wang Ching sambil menatapnya. Gunakan kekuatan fisik dan mentalmu, serta saripati darahmu untuk mengikis batu penghalus langit suci dan memurnikannya menjadi rune penyegel langit yang menghancurkan bumi. Kemudian, kita dapat memperbaiki segel yang rusak. Mo Wang Ching menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Batu pengubah langit suci adalah material misterius yang dapat membawa rune penghancur langit dan melengkapinya. Itu sangat langka. Rune rahasia, baik yang dibentuk oleh kekuatan mental maupun batu spiritual, memiliki efek yang sama. Akan tetapi, rune rahasia tidak dapat bertahan lama. Novel Perjalanan Waktu SJ131 Batu Pengubah Langit Suci Berbeda Batu itu adalah inti dari langit dan bumi. Batu itu dapat membawa rune penghancur langit dan bumi yang memungkinkannya ada selamanya. Batu itu luar biasa. Batu penghalus langit suci dulunya adalah bahan yang sangat berharga untuk memurnikan senjata. Sayang sekali tidak ada di antara kita yang bisa memurnikan senjata suci sekarang. Mo Wangqing mendesah tak berdaya. Jangan khawatir, kemuliaan benua Kiankun pasti akan bersemi lagi. Chen Jiu menghiburnya dan mulai mengorbankan batu itu dengan darahnya. Batu pengubah langit suci telah diambil oleh setan dari putra langit. Sekarang, batu itu telah jatuh ke tangan Chen Jiu. Ini adalah siklus karma. Gemuruh, batu suci pengorbanan darah tiba-tiba membesar dan melayang di udara seperti planet kecil. Luas dan tak terbatas, seolah-olah sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jiwa Chen Jiu masuk dan kekuatan asalnya mengalir. Di dalam batu suci penyembuh langit, Chen Jiu secara mengejutkan menemukan banyak prasasti lengkung kecil. Meskipun tidak teratur, prasasti-prasasti itu lahir dari penciptaan langit dan bumi dan sangat misterius. Dengan prasasti lengkung ini, Chen Jiu dapat membentuknya dengan lebih mudah. Ia hanya perlu mengikuti pikirannya sendiri dan kemudian menggunakan energi unsurnya untuk mengubah keadaannya. Akhirnya, ia akan menggunakan darah esensinya untuk membentuknya, dan kemudian ia akan dapat membentuknya sesuai keinginannya. Ternyata sangat mudah. Tepat saat Chen Jiu bersuka cita, pikirannya menjadi kosong. Kesadarannya menjadi kabur, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Chen Jiu, kamu baik-baik saja. King E, yang berada di sampingnya, adalah orang pertama yang membantunya. Dia sangat khawatir. Chen Jiu, memperbaiki segel bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan sendiri. Semua pahlawan dunia ada di sini. Rencana terbaik adalah kita bekerja sama. Mo Wang Ching buru-buru mencoba membujuk Chen Jiu. Baiklah, kalian mulai dengan pembentukannya, dan aku akan menyatukan posisinya. Chen Jiu melirik para pahlawan dari berbagai benua. Dia tidak mencoba untuk pamer. Sebaliknya, dia mendorong batu suci penyembuh surga di depan mereka. Jangan khawatir, Kaisar Agung. Demi stabilitas benua, kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Para pahlawan tentu saja tidak mengabaikan tugas mereka. Mereka semua memfokuskan energi mereka dan menggunakan energi mereka untuk membentuk batu itu. Mereka menuangkan darah mereka ke batu itu, dan menurut pemahaman mereka tentang prasasti segel langit dan hancurkan bumi, mereka mulai membentuk bagian dalam batu suci penyembuhan langit. Setelah dibentuk oleh lebih dari seribu orang, tidak diragukan lagi bahwa mereka telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi Chen Jiu. Selain itu, setelah dituang dengan darah lebih dari seribu pahlawan, batu suci Heaven Man memancarkan kecemerlangan ilahi yang berbeda, membuatnya tampak lebih luar biasa. Ketika Chen Jiu menerima batu suci, ia hanya perlu menyatukan posisinya. Beban kerja berkurang lebih dari seratus kali lipat. Ayo pergi. Pertama, kita akan memperbaiki segel kecil itu. Lalu, kita akan memperbaiki ini. Chen Jiu merasa sudah waktunya. Dia pertama-tama memimpin yang lain ke langit di atas perbendaharaan Qian Kun yang asli. Harta karun Qian Kun sudah tidak ada lagi. Di tanah yang berbintik-bintik, prasasti segel yang rusak dapat terlihat dari waktu ke waktu. Aura jahat melonjak keluar, dan setan muncul. Itu sangat menakutkan dan mencekam. Anak langit yang tercelah. segelnya hancur total karena dia teriak mulan dengan nada tidak puas. Hal ini membuat para pahlawan semakin membenci anak langit. Putra langit terkutuk. Sebagai kaisar langit dan bumi yang agung, dia benar-benar mengabaikan hidup dan mati di benua ini. Dia seorang tiran, rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Dia benar-benar pendosa nomor satu di benua ini. Banyak pahlawan mengutuk. Boom! Chen Jiu melancarkan gerakannya. Dia menggunakan pedang darah naga untuk memotong sepotong batu suci penyembuh surga. Seperti sepotong kain, dia menembakkannya ke Prasasti di tanah. Novel Perjalanan Waktu SJ-131 Si, Prasasti yang awalnya rusak kini bersinar terang lagi. Prasasti itu penuh vitalitas dan fluktuasi energi yang melonjak bagaikan gunung besar. Sekali lagi, bagian neraka ini disegel. Bagus, bagus sekali. Melihat hasilnya sudah jelas, para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya berteriak kegirangan. Jangan terlalu cepat senang. Chen Jiu sedang memperbaiki di depan. Kita harus berdarah lagi untuk memperkuat segel. Hanya dengan begitu kita bisa mencegah masalah di masa depan. Mo Wang Ching mengingatkan mereka lagi. Berdarah adalah berdarah. Kami kaum muda memiliki kidarah yang tak terbatas. Para pahlawan tidak mau kalah. Mereka sangat jelas tentang apa yang benar dan apa yang salah. Suara gemuruh terdengar saat Chen Jiu memperbaiki portal itu. Gunung dan sungai terbentuk, dan portal neraka sekali lagi disegel. Para pahlawan di belakangnya menumpahkan darah mereka untuk memperkuat segel, menggunakan takdir mereka sendiri untuk menekan portal neraka. Mereka telah bekerja keras, dan telah berkontribusi banyak pada upaya itu. Zee, setelah kerja keras para pahlawan, meskipun gunung-gunung masih berupa gunung, mereka tampaknya memiliki lebih banyak ki spiritual. Airnya masih berupa air, tetapi tampaknya menjadi lebih jernih. Benua telah terbentuk, menghubungkan benua-benua, segel telah dipulihkan. Akhirnya, Chen Jiu melemparkan batu suci Heaven Man, yang menyebabkan tanda segel menghilang sepenuhnya. Sebuah pemandangan kekuatan hidup yang melimpah muncul, meliputi seluruh area. Ayo kita pergi ke segel berikutnya. Chen Jiu tidak berhenti. Dia segera bersiap untuk bergegas ke segel berikutnya. Chen Jiu, kamu tidak akan istirahat. King E sangat khawatir akan keselamatannya. Jika aku beristirahat, aku khawatir aku tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat. Sebaiknya aku bergegas dan memperbaiki segelnya. Chen Jiu tersenyum tak berdaya. Meskipun sekarang dia sangat kuat, itu sepenuhnya karena efek dari kiobat. Baik tubuh maupun pikirannya hanya bertahan dengan paksa. Begitu nafas ini dilepaskan, dia merasa akan segera pingsan. Chen Jiu, King E terharu hingga menangis. Dia menggigit bibirnya dan mengejarnya. Biarkan aku membantumu. Oke, Chen Jiu tidak menolak. Kemudian, King E mengeluarkan batu suci penyembuh surga miliknya. Semua orang memurnikannya bersama-sama hingga habis. Baru setelah itu mereka memberikan batu suci penyembuh surga kepada Chen Jiu. Kalian semua adalah pahlawan umat manusia. Chen Jiu menatap semua orang dengan penuh rasa terima kasih. Dia segera merekonstruksi tubuhnya dan mulai memotong batu untuk memperbaiki segel. Gemuru, gunung-gunung mulai muncul dari tanah. Danau-danau mulai meluap di bawah kegigihan Chen Jiu, sebuah benua perlahan terbentuk. Raungan, tepat saat segel hampir selesai, raungan marah dan agung datang dari kedalaman neraka yang dipenuhi dengan aura pembunuh. Itu mengguncang sembilan tingkat surga. 656. Manusia pengecut, jangan pernah berpikir untuk menutup gerbang neraka. Aku, San Yao, ada di sini. Jika kalian semua berlutut dan bersedia menjadi budaku, aku akan mengampuni nyawa kalian. Ditemani oleh cahaya iblis yang mengerikan, iblis jangkung sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Pangkat-pangkat-pangkat-pangkat-pangkat-pangkat asteris-asteris-asteris-asteris-asteris-asteris. Apa, roh iblis yin yang lain? Semua orang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak pingsan karena ketakutan. San Yao tingginya sembilan kaki dan sekuat raksasa. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam dan wajahnya mengerikan. Mengerikan, ada tanda di antara kedua alisnya. Itu sebenarnya adalah raja iblis berkepala tiga dengan tiga kepala dan enam lengan. Sialan, apakah pemanggilannya berhasil? Chen Jiu melotot dan berdiri. Aku tidak peduli siapa kamu. Kembalilah segera. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk masuk neraka. Haha, manusia rendahan, ini lelucon terlucu yang pernah ku dengar, Dewa Iblis San Yao, selama sepuluh ribu tahun. San Yao tertawa gila dan meraung, tiga kepala dan enam lengan mengintimidasi dunia, alam semesta berada di bawah kendaliku. Boom, San Yao mengalami transformasi besar. Kenam lengannya terentang tak terbatas. Seperti langit, mereka langsung mengelilingi semua orang dan menutupinya. Haha, he he, jie jie. Tiga kepala tumbuh dari tanah. Hou, mengerikan, kejam, dan brutal. Mereka tertawa dengan cara yang berbeda. Itu mengerikan dan sangat menakutkan. Sialan, kuali darah naga, hancurkan langit. Chen Jiu sangat marah. Dia segera mengeluarkan kuali darah naga. Kuali itu membakar langit dan merebus laut. Boom, sejumlah besar lengan hancur berkeping-keping. Langit kembali muncul. Sayangnya, begitu kuali darah naga pergi, daging dan darah tumbuh. Langit sekali lagi ditutupi oleh lengan San Yao. Haha, lenganku tak berujung. Hidupku tak terbatas. Apa kau masih mau keras kepala? Mengandalkan aku adalah satu-satunya pilihanmu. Suara itu bergema, sombong dan mengintimidasi. Tanpa disadari, suara itu mengendalikan semua makhluk hidup. Suara itu membuat orang-orang ingin tunduk padanya tanpa bisa ditolak. Apakah begitu? Ambil ini. Chen Jiu tidak mempercayainya. Dia mengendalikan kuali untuk menyerang tiga kepala besar. Di dalam kuali darah naga, seekor naga sungguhan meraum dan membakar langit. Itu benar-benar tak terhentikan. Gemuruh, Aho, setan ganas itu hancur berkeping-keping di tempat, meledak menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit. Tidak ada gunanya. Serahkan kuali berharga itu dan akui aku sebagai tuanmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kepala yang lain terus memaki, seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Berengsek, Chen Jiu sangat marah. Dia terus menghancurkan kuali itu. Ledakan, 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 dua kepala lainnya hancur berkeping-keping di tempat. Ah, selamatkan aku, selamatkan aku. Pada saat ini, teriakan minta tolong yang mengejutkannya adalah setelah kabut berdarah meledak, beberapa pahlawan manusia terinfeksi dan mulai menjadi iblis. Haha, terus bunuh aku. Burung sama muncul kembali. Kepalanya benar-benar tumbuh di garis lengan di langit, dan jumlahnya mencapai 10 juta. Kelihatannya sangat mengerikan. Ini, benar-benar monster. Aku akan membunuhmu. Teriak Chen Jiu. Dia segera membuka kuali dan mengeluarkan pil umut tua. Chen Jiu, jangan makan lagi. King E berteriak, tetapi dia tidak bisa menghentikan tindakan Chen Jiu sama sekali. Jangan khawatir, ini adalah pil setengah dewa yang baru saja disempurnakan oleh setan. Ini sangat bergisi. Chen Jiu menghiburnya dan memilih untuk menelan pil dewa itu. Gemuruh. Ki primordial meroket. Di tubuh Chen Jiu, daging dan darahnya menggeliat. Daging dan darah bergerak, dan jumlah urat naga yang tidak bertambah setelah 3000 akhirnya mengalami terobosan baru. Sizzle, namun, yang menakutkan adalah daging dan darahnya sekarang berwarna umut tua, penuh dengan pesona jahat dan haus darah. Ketika sembilan kuali digabungkan menjadi satu, efeknya meningkat pesat secara alami. Senjata suci tingkat atas, juga dikenal sebagai senjata suci serbabisa, secara alami dapat memurnikan iblis dan mencari esensi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Daging dan darah yang kuat melilit Chen Jiu satu per satu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah dewa iblis sungguhan telah hidup kembali. Itu mengerikan dan menakutkan. Kaulah monsternya, asal-muasal dewa iblis, menggerogoti langit dan menggerogoti bumi. Hancurkan semuanya. Seolah merasakan keistimewaan Chen Jiu, burung sama tergerak dan akhirnya berhenti bermain-main. Tiba-tiba, banyak energi tinta yang bersinar dengan cahaya kemasan menyembur keluar dari langit. Novel Perjalanan Waktu SJ131 Sizzle, energi semacam ini menggerogoti langit dan menggerogoti bumi. Bumi dipenuhi dengan keilahian yang kuat. Di langit, tidak ada yang bisa menghentikannya. Huff, aku sudah mengalaminya. Tidak perlu disebutkan lagi. Ambil saja untukku. Chen Jiu adalah setengah manusia dan setengah iblis. Kekuatannya tak terbatas. Dia mengangkat kuali darah naga dan menyerang langit, menelan kekuatan keilahian yang tak terbatas. Beraninya kau merampok asal usulku. Kau mencari kematian. Burung sama sangat marah. Sebuah tinju yang memancarkan cahaya kemasan menyerang Chen Jiu di langit, menghancurkan Dharma Yin Yang. Dewa iblis apa? Bukankah dia hanya mengandalkan kekuatan keilahian? Apa yang perlu ditakutkan? Chen Jiu sedang bersemangat. Saat kuali sembilan naga menelan langit, dia tiba-tiba bertemu biasa. Tinju ungu gelapnya tak tertandingi. Tinju itu benar-benar menghancurkan tinju dewa burung sama di langit. Tinju itu kuat dan tak terkalahkan. Kau, tinju macam apa itu? Bagaimana bisa sebanding dengan tubuh suciku? Burung sama terkejut. Anak kecil, bukankah baru saja aku mengatakannya? Ini adalah pil dewa yang disempurnakan oleh dewa iblis satan. Tubuh dewa iblisnya telah diperkuat selama ratusan juta tahun. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Anda. Apakah Anda mengerti? Chenjiu menjelaskan dengan ramah, menyerang pertahanan mental burung sama. Apa? Dewa iblis satan? Salah satu pahlawan besar alam iblis, benar-benar dibunuh olehmu. Burung sama terkejut. Dia memang sedikit takut. Benar sekali. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kata Chenjiu dengan suara yang menembus langit. Ah, manusia yang mengerikan. Aku ingin membalaskan dendam sang pahlawan satan. Burung sama berteriak dan melancarkan serangannya yang gila. Boom! Tiga kepala dan enam lengan, menyemburkan api segalanya. Serangkaian serangan dilancarkan ke arah Chenjiu tanpa mempedulikan nyawanya. Berengsek. Chenjiu berteriak. Dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya. Tinjunya menghancurkan semua kejahatan. Semua serangan yang datang untuk menyerangnya hancur di depannya, meledak menjadi kekacauan. Boom! Tiba-tiba terjadi getaran. Setelah benturan lagi, San Yao akhirnya terguncang keluar dari tubuh aslinya oleh Chenjiu dan muncul di udara. Kuali darah naga, simpan. Memanfaatkan kesempatan ini, Chenjiu mengangkat Kuali darah naga. Dengan suara berdenting, burung sama raksasa itu terhisap ke dalam Kuali dan ditekan dengan paksa. Tidak, biarkan aku pergi. Aku ingin kembali ke neraka. Aku masih muda. Aku tidak bisa mati di sini. Burung sama ketakutan. Semakin tinggi level iblis, semakin rumit pikiran mereka. Mereka tidak hanya mampu membunuh. Sembilan naga memurnikan roh, membakar langit dan memasak bumi. Chenjiu berteriak lagi. Kuali darah naga berubah menjadi dunia yang kacau. Sembilan naga keluar dari Kuali dan secara paksa memurnikan dewa iblis lainnya hingga mati. 657 Chenjiu Teriak Kinge. Dia bergegas maju dan memeluk Chenjiu. Dia khawatir tentang Chenjiu. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat. Segelnya harus selesai hari ini. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Chenjiu menggelengkan kepalanya. Wajahnya umu gelap, tetapi dia bertekad. Dia tidak ingin menyerah begitu saja. Chenjiu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mo Wang Ching tidak dapat menahan diri untuk maju dan mencoba memujuknya. Suku penjaga penjara mengandalkanmu untuk meneruskan garis keturunan leluhur kita. Kau tidak bisa menyerah begitu saja. Senior, mengapa kamu masih mengatakan ini di saat seperti ini? Kinge berkata dengan genit. Wajahnya memerah. Aku hanya memberinya sedikit harapan. Aku memintanya untuk bertahan dan tidak membiarkan apapun terjadi padanya. Jika tidak, klan penjaga penjaraku mungkin akan musnah dan keadilan manusia tidak akan ada lagi. Hidup dan matinya sangat penting. Mo Wang Ching menjelaskan. Novel Perjalanan Waktu SJ131 Ini, Kinge menatap Chen Jiu dan menggigit bibirnya. Dia tampaknya mengerti maksud Mo Wang Ching. Dia segera berkata, Chen Jiu, kau harus terus hidup. Suku sipir penjara tidak bisa hidup tanpamu. Aku juga tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan melakukannya. Chen Jiu menganggup dengan tegas. Keinginan untuk terus hidup semakin kuat di matanya. Dia terengah-engah. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dia mendorong Kinge dan berdiri lagi. Hanya tersisa satu batu suci penyembuh surga. Aku tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada segel itu kali ini. Chen Jiu menatap segel yang rusak itu. Dia tidak peduli dengan ki jahat yang meluap dari tubuhnya. Wajahnya menjadi gelap. Dia mengeluarkan kuali lagi dan mengeluarkan pil hitam. Apa, Chen Jiu? Kamu ingin mati? Jangan makan lagi. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa diselamatkan lagi. Kinge terkejut. Dia bergegas maju dan mencoba membujuknya. Tuan muda, Anda harus menjaga kesehatan tubuh Anda. Sosok yang patuh dan imut akhirnya keluar. Itu adalah Chen Lan. Chen Jiu, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Lakukan saja apa yang bisa kau lakukan. Mulan menasihati dengan ramah. Chen Jiu, apa yang akan kulakukan jika kau mati? Gerutu kian siangyi sambil keluar dari kerumunan. Tuan muda, jangan, wajah Zhao Lian, R penuh dengan kesedihan saat air mata mengalir di wajahnya. Jiu, R, jangan memaksakan diri. Menyerahlah. Kita akan pikirkan cara lain di masa depan. Chen Hanswe melepas cadarnya dan muncul di hadapan semua orang untuk pertama kalinya setelah kejadian di Bound of Universe. Dia sangat dingin dan menawan. Chen Jiu, Bibi bela diri tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Mu dan juga samar-samar mengungkapkan perasaannya. Chen Jiu, serahkan saja semuanya pada kami. Imen juga muncul. Dia tampak nyata sekaligus ilusi. Kecantikannya tak tertandingi. Chen Jiu, kamu memang pahlawan, tetapi pahlawan tidak seharusnya mati seperti ini. Aku harap kamu bisa terus hidup. Kemunculan peri bercadar itu menyentuh hati semua orang. Dia tinggi. Dia tinggi dan cantik. Dia cantik. Mengenakan gaun merah, dia memancarkan aura yang anggun dan elegan. Dia anggun dan mewah. Kecantikannya tak tertandingi. Peri mengsya, tujuh peri yang paling misterius. Seru banyak orang. Semakin mereka tidak bisa melihat wujud aslinya, semakin mereka menantikannya. Surga, tujuh peri langit dan bumi telah berkumpul untuk pertama kalinya dan muncul bersama, dan itu semua karena Chen Jiu saja. Banyak pahlawan akan berbohong jika mereka mengatakan mereka tidak cemburu. Tujuh Dewi Surgawi Qian Kun sudah menjadi legenda dunia. Dan sekarang, Chen Lan dan Qian Xiang Yi, yang tidak kalah dari mereka, bersaing satu sama lain dalam hal kecantikan. Ketika para wanita berkumpul bersama, masing-masing dari mereka memiliki kelebihannya sendiri. Mereka semua adalah wanita cantik yang luar biasa di dunia fana. Pemandangan itu sungguh memanjakan mata, dan pada saat yang sama, orang banyak terpesona oleh kecantikannya. Huff, Chen Jiu, berapa banyak hutang cinta yang telah kau buat? Apakah kau tidak khawatir bahwa hutang-hutang itu akan dikejar oleh pria lain setelah kematianmu? Xuan Ling, yang berpakaian seperti pria, berdiri dengan marah. Aku, Chen Jiu merasa sangat malu. Wajah para peri lainnya juga memerah. Mereka tidak sanggup menghadapinya. Novel Transmigrasi SJ131 Chen Jiu, mereka, mata kamu membelalak, dia tidak bisa tidak menonjol, tidak mau dilupakan. Matanya mengembara, dia tidak percaya bahwa Chen Jiu berselingkuh dengan begitu banyak peri cantik. Kecurigaan, kebingungan, kepastian, kemarahan. Melihat badai akan pecah di antara para peri, Chen Jiu dengan tegas menelan pil Dewa Iblis. Gemuruh, Ki Iblis melonjak. Ki jahat di tubuh Chen Jiu menjadi lebih padat. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa dia adalah reinkarnasi dari Dewa Iblis. Senior, tolong pinjami aku batu suci. Chen Jiu berteriak. Meskipun Mo Wang Ching merasa tertekan, dia tetap buru-buru mengeluarkan batu suci dan menyerahkannya kepada Chen Jiu. Gunakan darahku untuk menyegel neraka. Jangan pernah membukanya lagi. Jatuh selamanya. Chen Jiu meraum. Darah menodai surga saat dia memurnikan batu suci, sekali lagi menyegelnya ke dalam portal neraka dalam bentuk potongan. Gemuruh, gunung-gunung yang bahkan lebih megah dari sebelumnya muncul dari tanah. Lautan yang bahkan lebih luas dari sebelumnya melonjak. Chen Jiu bagaikan seorang raja yang turun dari surga. Ia bagaikan seorang penyelamat, pantang menyerah dan penuh tekat. Ia melawan surga. Ki Iblis menyelimuti tubuhnya. Wajahnya semakin gelap, sungguh menakutkan. Chen Jiu, melihat betapa dia begitu berbakti kepada negara dan rakyat, dan betapa dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk memperbaiki segel itu bagi mereka, para peri tersentuh tak terlukiskan. Untuk sesaat, mereka melepaskan rasa cemburu di hati mereka. Mereka tidak peduli berapa banyak wanita yang dimilikinya. Semua orang melihat dengan tak berdaya. Mata mereka tak kuasa menahan air mata. Untuk bisa melakukan ini demi umat manusia, dia pastilah pahlawan yang hebat. Benua besar, bentuklah. Setelah sekian lama, alam dari banyak benua saling terhubung satu demi satu. Dunia benua yang luas muncul di tempat segel awalnya rusak. Dunia itu berdiri tegak seperti tanah surgawi. Dunia itu mulia dan tak tertembus. Dunia itu kuat dan tak terhancurkan. Segel itu telah diperbaiki sepenuhnya. Sebuah bola besar muncul di langit di atas gerbang neraka. Sebuah dunia kaca yang cemerlang muncul sekali lagi. Dunia itu penuh dengan vitalitas dan tanaman hijau yang subur. Baiklah, segelnya akhirnya selesai. Chen Jiu menghela napas lega. Ia tampak menuar ribuan tahun. Seluruh tubuhnya tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya dan jatuh dari langit. Chen Jiu teriak para peri. Mereka semua bergegas menghampirinya sekaligus. Bang-bang, tangan-tangan lembut dan putih terulur untuk membantu Chen Jiu. Di bawah dan di sekelilingnya, mereka menopang atau menariknya. Dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Aku sangat bahagia. Jika aku bisa mengalami hari seperti itu, aku akan merasa puas bahkan jika aku mati. Para peri mengelilinginya. Adegan ini tentu saja membuat iri para peri. 658 Apa? Peri mengsyah hendak menyingkap cadarnya. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya menjulurkan leher mereka dalam upaya untuk melihat sekilas wajah cantiknya. Tuan? Anda, di antara kelompok wanita itu, Mulan juga sangat terkejut, karena meskipun pihak lain adalah tuannya, dia tidak mendapat kehormatan untuk melihat wujud aslinya. Pada saat ini, Dewi mengsyah hendak membuka cadarnya untuk Chen Jiu, yang baru pertama kali ditemuinya. Bagaimana mungkin gadis-gadis lain tidak tergerak? Mereka menatapnya dengan tak percaya. Lisa, kamu menolak untuk melepas kadarmu sejak kamu masuk akademi. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Kata-kata King E mengejutkan semua orang. Dewi mengsyah bernama Lisa. Ia selalu mengenakan cadar sejak ia masuk akademi Kiankun. Ini berarti bahkan King E, kepala sekolah akademi, belum pernah melihat wajahnya. Siapakah dia yang memiliki kehormatan seperti itu? Novel Perjalanan Waktu SJ131 Dewi, aku berutang budi padamu. Berdasarkan senioritas, aku juga harus memanggilmu Tuan. Aku tersanjung kau memperlakukanku seperti ini. Ketika Chen Jiu berbicara, Perimeng Sa juga merasakan gelombang keraguan. Sekarang setelah dia melihat penampilan aslinya, apakah dia benar-benar harus menikahinya? Chen Jiu tidak berpikir bahwa dia seorang cabul. Dia lebih peduli tentang hubungan dengan wanita. Dia tidak bisa menerima bahwa mereka akan menikah untuk pertama kalinya. Chen Jiu, apakah kamu khawatir bahwa begitu kamu melihat penampilan asliku, aku akan menempel padamu? Selain itu, kamu juga takut jika aku berubah menjadi orang aneh yang jelek, apa yang akan kamu lakukan? Apakah saya benar? Meskipun wajah Lisa tertutup, matanya bersinar terang, seolah-olah dia bisa melihat isi hati seseorang. Dia sebenarnya telah melihat rencana licik Chen Jiu. Aku, aku tidak berpikir seperti itu. Chen Jiu hanya bisa menyangkalnya. Jangan khawatir, aku tidak menunggu calon suamiku melepas kadarku. Kamu tidak perlu khawatir, aku memakai cadar karena wajahku. Tidak ada pria di dunia ini yang bisa menghargai aku. Lisa menjelaskan. Kata-katanya Sembrono, mengabaikan semua pria. Jadi menurutmu Chen Jiu punya kemampuan untuk menghargai dirimu? Kian Siang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar sekali. Dia orang yang adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Dia rela mengorbankan hidupnya demi kemanusiaan. Dia benar-benar pahlawan. Sekarang dia dalam bahaya, aku akan menunjukkan wajahku padanya. Bahkan jika dia meninggal, dia bisa beristirahat dengan tenang. Kata-kata Lisa penuh dengan narsisme. Lisa, jangan membuat kami penasaran. Cepatlah dan mari kita lihat wajah seperti apa yang bisa membuat orang beristirahat dengan tenang. Yi Meng juga merupakan salah satu dari tujuh peri. Mungkinkah ada wajah yang lebih cantik dari wajahku? Semua orang menantikannya. Lisa menikmati perhatian itu. Dia tersenyum dan berkata kepada Chen Jiu, apakah kamu siap? Aku akan melepas kadarku. En, Chen Jiu mengangguk. Dia sudah melihat banyak wanita cantik. Tentu saja, dia tidak perlu menyiapkan apapun. Mendengarkan suara narsis Lisa, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Wajah seperti apa yang bisa membuatnya begitu percaya diri? Jika memang begitu, maka kamu siap. Lisa mengangguk. Ia mengangkat tangannya dan melepas kerudung merahnya. Bagian dalam kerudungnya samar-samar terlihat. Kulit halusnya akhirnya terlihat sepenuhnya. Ses, itu menyilaukan. Cahaya tak berbentuk berkelebat. Semua orang menatap wajah Lisa dan tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Fitur wajahnya kecil dan indah. Kulitnya sempurna. Rambutnya panjang dan senyumnya lembut. Dia manis, berwibawa, sakit di hati orang-orang. Dia membuat orang merasa nyaman dan tenang. Dia suci dan anggun. Dia bagaikan dewi yang datang ke dunia fana untuk menghibur orang-orang dan membuat mereka melupakan rasa sakit mereka. Wajahnya yang manis menyegarkan. Hanya dengan melihatnya saja, orang-orang merasa sangat puas. Tipe penyembuhan. Chen Jiw terkejut. Ia langsung mengenali Lisa. Melihatnya, ia merasakan kehangatan di hatinya. Ia merasa bahwa semua penyesalan dalam hidupnya telah lenyap dalam sekejap. Ia sangat puas. Matanya sedikit terpejam. Seolah-olah dia tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Chen Jiw pingsan total. Gadis-gadis itu tiba-tiba terbangun dari pingsan mereka. Ah, dasar wanita jahat. Kebenar-benar penyebab kematian Chen Jiw. Dia bisa beristirahat dengan tenang sekarang, tapi kita akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kian Xiangyi berteriak kaget, menyalahkan Lisa. Dia terlalu lelah. Biarkan dia beristirahat. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Aku jamin aku akan mengembalikanmu sebagai pahlawan sejati di masa depan. Kata-kata Lisa mengejutkan. Dia sebenarnya ingin mengambil alih tanggung jawab berat untuk mengurus Chen Jiw. Apa? Kau tidak bisa melakukan itu. Kau tidak ada hubungan dengannya. Bagaimana jika kau menyakitinya? Lagi pula, jika kita tidak merawatnya, kita tidak akan merasa tenang. Kian Xiangyi menolak keras. Gadis-gadis itu pasti tidak puas. Kamu orang luar. Bagaimana kamu bisa mengurus Chen Jiw? Novel Transmigrasi 131. Jangan terburu-buru. Dia dalam kondisi seperti itu. Jika kamu tidak merawatnya dengan baik, dia akan berubah menjadi iblis. Apakah kamu tega melakukan itu? Lisa menjelaskan dengan serius. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Aku harap kamu bisa memberiku kesempatan. Beri dia kesempatan juga. Kenapa hanya kau yang bisa menyelamatkannya? Kau hanya seorang saint. Tidak ada yang istimewa dari dirimu. Kian Xiangyi dan yang lainnya tidak setuju untuk menyerahkan Chen Jiw kepada seorang wanita yang tidak mereka kenal. Mulan, apakah kamu tidak percaya pada guru? Lisa tidak merasa cemas. Sebaliknya, dia menatap Mulan, berharap dia akan mengucapkan beberapa patah kata untuknya. Tuan, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi dia. Mata Mulan dipenuhi kekhawatiran yang tak berujung. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Semuanya, tolong lihat aku. Apakah menurut kalian aku orang jahat? Lisa menunjukkan kekuatannya. Ia tersenyum pada semua orang, membuat mereka merasa nyaman. Kekhawatiran mereka terhadap Chen Jiw telah banyak berkurang. Tidak, Chen Jiw adalah nyawa kita. Kita tidak boleh kehilangan dia. Lisa telah meremehkan posisi Chen Jiw di hati mereka. Gadis-gadis itu bertekad dan tidak mau menyerah. Kau, jika kau terus menundanya, kau akan benar-benar menyakitinya. Lisa tidak bisa menahan rasa cemasnya. Kami akan menyerahkannya kepadamu tanpa tahu alasannya. Itu adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Apakah menurutmu kami bodoh? Kian Siang Yi berteriak. Aku benar-benar punya cara untuk menyelamatkannya. Kata Lisa dengan tegas. Tidak, kamu harus menyelamatkannya di depan kami. Kalau tidak, kami tidak akan setuju. Kian Siang Yi berdiri dan bersumpah untuk melindungi keselamatan Chen Jiw. 659. Konstitusi macam apa yang dimilikinya? Pada saat ini, para wanita tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Dia memiliki tubuh penyembuhan, salah satu dari sepuluh konstitusi tubuh teratas. Dia memiliki kemampuan bawaan untuk menyembuhkan semua jenis luka. Selama dia bersedia memberikan segalanya, selama orang itu masih bernapas, dia pasti akan bisa pulih. King E menjelaskan dengan serius. Dia menatap Lisa dengan ekspresi rumit. Apa? Dia punya tubuh penyembuhan. Selama dia berjanji tidak akan menyakiti Chen Jiw, kami bersedia membiarkannya menyembuhkannya. Semua wanita setuju. Tubuh penyembuhan adalah salah satu dari sepuluh konstitusi tubuh teratas yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Sekarang setelah mereka tahu bahwa dia memiliki garis keturunan para dewa, luka-luka Chen Jiw begitu parah sehingga dia mungkin satu-satunya yang bisa menyembuhkannya. Ayo pergi. Tidak ada waktu yang terbuang. Kita harus membangunkannya sesegera mungkin. Kalau tidak, begitu Kaisar tahu bahwa Chen Jiw terluka parah, dia pasti akan datang untuk membalas dendam. King E menghibur mereka. Sikapnya terhadap Kaisar menjadi jauh lebih dingin. Dia mulai peduli pada Chen Jiw. Sembilan naga tertinggi, debut novel bagus. Baiklah, kita mau kemana? Tanya Lisa lagi dengan bingung. Ayo kita pergi ke Universitas Kiankun. Aku yakin Kaisar tidak akan berani melakukan apapun di sana. King E mengingatkan mereka. Semua wanita meninggalkan gerbang neraka. Para pahlawan, Chen Jiw adalah pahlawan nomor satu umat manusia. Jika kalian masih punya hati nurani, jangan ungkapkan apapun tentang dia kepada siapapun. Apakah kalian mengerti? Mo Wang Ching memberi instruksi kepada mereka dan bergegas pergi. Huh, sayang sekali. Seperti apa rupa peri mengsya? Apakah kalian semua sudah datang? Semua pahlawan bertanya-tanya. Niscaya? Jiwa mereka tertarik oleh keindahan itu. Saat para pahlawan pergi, King E dan yang lainnya mengawal Chen Jiw ke Universitas Kiankun. Lisa, Tianzi telah mengonsumsi pil raja, jadi vitalitasnya pasti sangat rusak. Dia akan membutuhkan setidaknya tiga hari untuk pulih. Kamu harus membangunkan Chen Jiw dalam tiga hari ini. Apakah kamu mengerti? Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. King E memiliki hati yang lurus. Dia berdiri di sisi akal sehat dan bukan keluarga. Pada saat ini, dia pasti tidak akan membiarkan Putra Langit melakukan apapun yang diinginkannya. Ya, aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku akan membantunya. Lisa membantu Chen Jiw. Dengan bantuan gadis-gadis lain, mereka membawanya ke ruang bawah tanah dekan. Di bawah cahaya redup, aura pembunuh Chen Jiw semakin kuat. Baiklah, kalian keluar dulu. Aku sendiri saja. Lisa mengangkat kepalanya dan mengingatkan gadis-gadis itu. Ini, tidak bisakah kami membantumu? Kian Xiangyi bertanya. Gadis-gadis lain juga bertanya dengan ramah. Apakah kamu tidak butuh bantuan kami? Kamu tidak punya konstitusi sepertiku. Meninggalkan tempat ini akan menjadi bantuan terbesar yang bisa kamu berikan kepadaku. Lisa menolak mentah-mentah. Kamu, Kian Xiangyi hendak marah lagi, tetapi gadis-gadis lain dengan cepat menariknya dan meninggalkan ruang bawah tanah. Meskipun mereka enggan berpisah dengan Chen Jiw, mereka ingin dia sembuh secepat mungkin. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, King E tidak dapat menahan diri untuk tidak memberi perintah, jangan hanya berdiri di sana. Pergi dan beritahu orang bijak dari keluarga Darah Naga. Minta mereka untuk datang dan membantu, untuk berjaga-jaga. Baiklah, aku juga akan kembali. Keluarga Suan Huang kita tidak bisa membiarkan Kaisar mencelakai seorang pahlawan, kata Suan Ling dan menjadi orang pertama yang kembali untuk meminta bantuan. Keluarga mitos kita juga bersedia melindungi Chen Jiw sampai mati. Kamui adalah orang kedua yang pergi. Semua wanita menjadi gelisah, semuanya bergabung untuk melindungi keselamatan Chen Jiw. Sementara mereka sibuk, wajah Lisa tak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Wajahnya memerah. Di bawah cahaya lentera, dia menatap sosoknya yang mengesankan. Membayangkan penampilannya yang mendominasi dan agung, dia sangat tersentuh. Sejak zaman dahulu, wanita cantik sangat mencintai pahlawan. Meskipun dia tidak mengenalnya, hal itu tidak menghentikannya untuk mengagumi dan mengaguminya. Chen Jiw, aku melakukan ini hanya untuk menyelamatkanmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Sebaiknya kau berpegangan padaku saja. Lisa bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah sedang berbicara dengan Chen Jiw, tetapi lebih seperti dia berbicara pada dirinya sendiri. Dia sangat malu. Apa yang dia lakukan? Lisa, si cantik bertipe penyembuh, benar-benar menundukkan kepalanya dan mencium Chen Jiw secara langsung. Nine Dragons Supreme, novel bagus yang pertama kali dirilis. Yan, merah dan kecil. Wajah mumil yang penuh dengan rasa manis tak terbatas. Mulutnya tertutupi oleh cadar selama bertahun-tahun. Tidak seorang pun dapat melihatnya, bahkan jika mereka ingin, apalagi menciumnya sekarang. Dia menciumnya. Ini jelas merupakan pertemuan yang beruntung. Sayangnya, Chen Jiw sedang tidak sadarkan diri saat itu dan tidak mengetahuinya sama sekali. Berdebar-debar, ciuman itu tidak berhenti. Dia tidak menikmatinya, juga tidak memanfaatkannya. Sebaliknya, dia dengan sepenuh hati menyembuhkannya. Aura hitam yang penuh dengan penyakit, amarah, dan rasa sakit mengalir dari mulut Chen Jiw ke mulut Lisa seperti sungai yang mengalir. Wajahnya yang tadinya merah jambu, berubah menjadi hitam pada saat yang bersamaan. Ini, jika Chen Jiw bangun, dia pasti akan berteriak untuk menghentikannya. Dia pasti tidak akan menerima cara menyakiti diri sendiri seperti ini untuk menyelamatkan seseorang. Meskipun tubuh penyembuhan itu sangat hebat dan dapat menyembuhkan segala jenis luka, ada harga yang harus dibayar. Metode penyembuhan mereka adalah menyerap rasa sakit dan emosi negatif orang lain ke dalam tubuh mereka sendiri dan kemudian mencernanya sendiri untuk waktu yang lama. Bisa dibayangkan bahwa toleransi setiap orang terbatas. Jika penyerapan ini mencapai titik di mana dia tidak dapat menahannya, Lisa mungkin akan hancur. Sangat tersentuh oleh tindakan Chen Jiw, Lisa memutuskan untuk berkorban tanpa pamrih. Dia tidak ingin melihat seorang pahlawan menghilang begitu saja. Dia juga tidak ingin Benua Kian Kun kembali terjerumus dalam penderitaan perang. Sembilan kuali darah naga telah terkumpul. Lisa dapat melihat bahwa pria ini pasti akan menjadi kaisar darah naga berikutnya, menyatukan benua, dan menciptakan zaman kemasan yang tiada taraf. Dia tidak bisa mati. Demi benua ini, dia harus terus hidup. Lisa juga memiliki sedikit sifat keras kepala di dalam hatinya. Orang tuanya telah meninggal dalam kekacauan perang ketika dia masih muda, jadi dia membenci kekacauan perang. Sekarang setelah Chen Jiw muncul, dia memberinya harapan yang tak terbatas. Dia berharap dapat membantu pria ini menyatukan wilayah yang tak terhingga dan menjaga orang-orang di dunia jatuh ke dalam kesengsaraan perang. Gul, Gul, kekeras kepalaannya membuatnya terus bertahan. Dia terus menghisap setegup demi seteguk selama dua hari. Dia tidak beristirahat bahkan sedetik pun. Aura jahat itu mewarnai wajah cantiknya menjadi hitam, dan rasa sakit itu menyebabkan dia berdarah dari tujuh lubangnya. Luka Chen Jiw terlalu parah, dan bahkan fisik tingkat Saint Lisa tidak mampu menahannya. Boom, getaran yang tiba-tiba membuat Lisa semakin cemas. Langit pun hancur berkeping-keping. Di langit di atas sekolah Kian Kun, sesosok manusia setengah iblis turun. Haha, langit ada di pihakku. Chen Jiw, kau ditakdirkan untuk mati di tanganku dan menjadi batu loncatan bagiku, Putra Langit. Raut wajah, kebencian dan kedengkian, Putra Langit muncul lebih awal. Di bawah pencegahannya yang kuat, situasi Chen Jiw tidak dapat disembunyikan. 660. Xiao Tian, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu akan membuat masalah di sekolahku? Chen Jiw adalah pahlawan dunia, penyelamat dunia. Bagaimana kau bisa menyakitinya? King E muncul di hadapan Tian Xi dan memarahinya. Sudah bisa. Kaka E, beri tahu aku di mana Chen Jiw berada. Biarkan aku membunuhnya dan menguasai dunia. Tian Xi tidak mendengarkan nasihatnya dan berkata dengan arogan, Jika saatnya tiba, aku akan membiarkan akademimu menjadi nomor satu sejati di seluruh benua. Bajingan, menurutmu aku ini orang macam apa? Apakah aku terlihat seperti orang yang akan melakukan apa saja demi keuntungan? King E memarahi. Dia sangat tidak puas. Kaka E, Chen Jiw terluka parah dan tidak sadarkan diri. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Jika kita melewatkan kesempatan ini, maka benua Kiankun pasti akan menjadi miliknya. Apakah kau ingin dia menyatukan benua ini dan meninggalkanku tanpa jalan keluar? Pinta Tian Xi, wajahnya penuh dengan keluhan. Tidak, aku tidak akan membiarkan dia membunuhmu, tapi kau juga tidak boleh membunuhnya. King E berkata dengan tegas. Nine Dragons Supreme, debut novel bagus. Kaka E, mungkinkah di hatimu, kedudukannya lebih penting daripada kedudukanku? Tian Xi tidak dapat menahan perasaan sedihnya. Dia seorang pahlawan. King E tidak menjawab secara langsung, tetapi dia tidak mundur. Pahlawan apa? Sejak zaman dahulu, pemenangnya akan menang. Selama aku bisa membunuhnya, akulah pahlawan yang sebenarnya. Tian Xi berkata dengan nada mendominasi, Kaka E, aku akan bertanya sekali lagi. Di mana dia? Maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Xiao Tian, aku sarankan kamu untuk tidak membuat masalah di sini. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. King E menggelengkan kepalanya dan menatap Tian Xi dengan dingin. Kaka E, apakah kamu akan putus denganku karena dia? Tian Xi memarahi dengan marah, dia memang salah sejak awal. Kalau saja dia tidak mencuri harta karun kiankun milikku, hal ini tidak akan terjadi. Xiao Tian, kau melepaskan dewa iblis satan tanpa izin dan hampir membawa malapetaka yang tak dapat diubah ke benua ini. Apa kau masih tidak mau bertobat? King E mencoba membujuk Xiao Tian. Tian Xi dengan kasar memarahi, minggir, aku tahu dia ada di Universitas Kiankun. Bahkan jika aku harus menggali tanah sedalam tiga kaki, aku akan menemukannya. Xiao Tian, karena kau tidak peduli dengan perasaanku, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Jika kau ingin pergi, kau harus melangkahi mayatku. King E berdiri di depan Tian Xi dengan keras kepala dan tegas. Tangan ibu langit dan bumi muncul, menunjukkan cinta keibuannya kepada dunia. Kaka E, aku benci dia. Apa yang dilakukan Chen Ji sampai-sampai kau berselisih denganku? Karena kamu keras kepala, maka aku hanya bisa menyinggungmu. Saat wajah Tian Xi dipenuhi dengan kebencian, dia memanggil pedang Tian Xi, dan ketajamannya memenuhi langit. Boom, dengan ayunan pedang, langit dan bumi terpisah, Yin dan Yang pun berubah. Tangan ibu langit dan bumi, meliputi langit dan bumi. King E juga memanggil senjatanya dengan sekuat tenaga. Tangan ibu langit dan bumi tiba-tiba membesar seperti ibu bumi, meliputi segala sesuatu di dunia. Bahkan ketajaman pedang Tian Xi pun diserap olehnya. Hancurkan bumi, ibu pembunuh. Tian Xi berteriak dan mengubah teknik pedangnya, menghancurkan bumi. Boom, ki ibu menghilang dan tangan ibu bergetar. Ia tidak mampu menahan ketajaman pedang. Kaka E, kau bukan tandinganku. Jangan paksa aku membunuhmu, teriak Tian Xi, sangat tidak puas. Apakah begitu? Xiao Tian, kamu memang sudah dewasa, tapi aku tidak semudah itu untuk dihadapi. Ribuan tahun berjasa, kuasai dunia. Wajah King E tampak serius. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah labu dan meminumnya dalam sekali teguk. Boom, pil berkah 10 ribu tahun dikonsumsi pada saat yang sama. King E juga gila. Demi melindungi Chen Ji, dia tidak ragu untuk melukai dirinya sendiri. Efek dari saint elixir yang kuat itu sangat luar biasa. Mereka telah mendorong tingkat kultivasi King E ke tingkat berikutnya, menjadikannya saint tingkat keempat. King E sangat agung dan menguasai dunia. Dia bagaikan seorang kaisar yang menikmati berkah tak terbatas dan menguasai dunia. KKR yang baik sekali. Apakah kau bertekad untuk melawanku sampai mati hari ini? Tian Ji dengan marah menegur dan berkata dengan nada mendominasi, baiklah, kalau begitu mari kita lihat seberapa tak terhentikan kekuatan tempur kita sekarang. Boom, langit pun hancur berkeping-keping, dan kekuatan suci turun dari langit dan mengalir ke tubuh Tian Ji. Itu membuatnya tampak seperti putra dewa yang turun dari surga. Dia sangat mulia. Enyah. Dengan lambayan tangannya yang lembut, kehendak Tian Ji bagaikan kehendak surga. Ribuan dao berkumpul dan membentuk tangan raksasa, menyerang tangan ibu surga dan bumi. Ledakan. Ia mendominasi dan tak terhentikan. Tangan raksasa Tian Ji menghantam tangan ibu langit dan bumi. Tangan ibu langit dan bumi hampir hancur. Ibu pertiwi langit dan bumi, memberkati semua makhluk hidup dan melahirkan semua makhluk hidup. King E memarahi. Ibu Ki yang tak terbatas dilepaskan dari tubuhnya. Ia segera meluas ke dunia surga dan bumi dan menyelimuti Tian Ji. Dunia ini seperti zaman purba. Sejumlah besar sumber Ki mengalir deras di seluruh dunia. Pertumbuhan semua hal dan reproduksi semua makhluk hidup membutuhkan bantuan sumber Ki ini agar dapat terus berlanjut. King E berada di dalamnya. Dia adalah penguasa semua hal, ibu dari semua makhluk hidup, dan dia menikmati kemuliaan dan prestise tertinggi. Kaka E, kau memaksaku melakukan ini. Tian Ji sangat kejam. Dia mengeluarkan pedang Tian Ji dan menghancurkan dunia. Gemuru, ibu pertiwi langit dan bumi berguncang. Kerusakannya sering terjadi. Namun, King E mentransfer kekuatan iman yang tak terbatas untuk mendukungnya pada saat kritis. Sisel, kekuatan iman yang putih susu itu maha kuasa dan sakral. Kekuatan itu bergabung dengan ibu pertiwi langit dan bumi dan memperbaiki seluruh dunia. Tidak mudah untuk merusaknya dalam waktu singkat. Sebagai dekan Kian Kunco Lege, King E sangat peduli dengan reputasinya. Langit dan bumi telah mengumpulkan kekuatan iman dari banyak siswa untuk mendukungnya. Alam suci ketiga tidak dapat secara resmi menggunakan kekuatan semacam ini. Namun, alam suci keempat berbeda. Sementara dia mengendalikan semua makhluk hidup, dia juga dapat merasakan kekuatan iman dari orang lain dan menggunakannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Kekuatannya tak terbatas dan maha kuasa. Sialan, kalau kekaisaranku tidak hancur, cepat atau lambat aku akan punya kekuatan iman yang tak terbatas. Tian Zi cemburu, serangannya menjadi semakin kejam. Mengandalkan kekuatan ilahi yang dipinjamnya dari surga, dia bersikap tidak masuk akal dan mendominasi. Pertempuran di udara berlangsung sengit. Api membumbung tinggi ke langit. King E bersumpah untuk menghentikan Tian Zi dengan nyawanya. Para pahlawan terbaring tak berdaya, darah mereka mendidih. Namun, mereka tetap tidak bergerak. Bukannya mereka tidak mau bergerak, tetapi King E tidak mengizinkan mereka. Dia takut Tian Zi benar-benar akan menjadi gila. Situasi saat ini bukanlah untuk mengalahkan Tian Zi. Mereka hanya perlu berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu. Di ruang bawah tanah yang gelap dan suram, raut wajah Chen Jiu akhirnya membaik. Namun, aura iblis masih melekat di tubuhnya. Sangat menyeramkan dan menakutkan. Terima kasih telah menonton!